Setetes ilmu sangat berharga Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdullah Zen LCMA Selamat mengikuti Orang yang pengen anaknya memiliki pendirian yang kuat Pengen anaknya soleh dan soleha terus enggak memperhatikan pendidikan akidah Aneh bin Ajaib Karena akidah itu adalah pondasi Makanya kalau kita perhatikan Para nabi alihimu salatu wassalam dan juga orang-orang soleh Salah satu poin yang sangat mereka perhatikan dalam pendidikan anak adalah penanaman akidah Kita lanjutkan tadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihis salam Dalam surat Ibrahim Surat apa? Ibrahim ayat 35 Nabi Ibrahim alaihis salam Diceritakan oleh Allah berdoa kepadanya Apa isi doanya? Wa'idh qala ibrahimu rabbij al hadhal balada amina Ya Allah Jadikanlah negeri ini aman Maksudnya mana? Negeri ini maksudnya? Mekah Berarti lingkungan itu berpengaruh besar Makanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar lingkungan tempat anaknya tinggal itu aman Karena keamanan berpengaruh sangat signifikan terhadap perkembangan karakter anak Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan Ya Allah Jauhkanlah aku Dan anak keturunanku Dari penyembahan terhadap berhala Alias jauhkan aku dan keturunanku dari perbuatan syirik Siapa yang berdoa tadi? Nabi Ibrahim Akidah kita dengan akidahnya Nabi Ibrahim kuat siapa? Kuat mana? Gak ada seujung kukunya kita Dibandingkan kekuatannya Kekuatan akidahnya Nabi Ibrahim AS Beliau berani melawan hegemoni Nemruj Penguasa yang memiliki sekian banyak pasukan Sendirian menghadapi hegemoni kesyirikannya Nemrut dan kepongahannya Karena akidah yang kuat Itu saja masih berdoa kepada Allah Lindungi aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala Kok kita gak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Agar dilindungi dari kesyirikan dan juga keturunan kita Kita itu siapa? Luqman alaihissalam Luqman dalam surat Luqman Luqman dalam surat Luqman Ayat 13 Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Menasehati anaknya Lihat apa nasihat seorang ayah kepada anaknya Ya bunaya Le Kalau perempuan ya Do Lah tu syirik billah Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Cukup tidak Luqman menjelaskan alasannya apa Orang tua yang bijak itu Ketika memerintahkan sesuatu Atau melarang sesuatu Dia menyebutkan alasan Luqman Ketika menyampaikan nasihat Kepada anaknya Muwanti-wanti Jangan berbuat syirik Luqman kasih alasan Apa kata Luqman? Inna syirka ladulmun Avimle Syirik itu keboliman yang sangat besar Kerabat Muslim Hari ini kita baru saja mendapatkan stetes ilmu Insya Allah Kita akan hadirkan kembali stetes ilmu Hanya di Radio Insani Purbalingga